Dandim 0415 Batanghari Letkol Infantri Widi Rahman mengatakan, kegiatan TMMD ke-105 di Desa Ladang Peris, Kejambatan Bajobang, selain membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan, juga melaksanakan bakti sosial, bantuan kursi roda, tongkat untuk tunan netra, pelayanan kesehatan, hitanan masal, pemasangan KB Implan gratis, serta pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu. Untuk sarana dan prasarana membangun 34 unit rumah, jalan baru sepanjang 3,5 km dan pembangunan satu jembatan. Kedepan kami akan mengusahakan untuk karya bakti, kalau tidak ada karya bakti atau TMMD imbangan, untuk jalan-jalan yang bisa kita perbagus, untuk kita bisa menembus ke tempat-tempat tinggal mereka. Kemudian pencatatan kartu keluarga mereka, atau KTP mereka, kemudian memfasilitasi mereka untuk sekolah. Karena sekarang TNI Angkatan Darat, sekarang ada program khusus untuk suku anak dalam, bergabung kepada instansi TNI, tetapi terkendala kepada pendidikan yang mereka kenyam, yang mereka alami sekarang pendidikan masih belum sampai dengan standar yang diharapkan, maksudnya belum sampai tingkat SMP. Sementara Bupati Syahirsa mengapresiasi kegiatan TMMD ke-105 di Desa Ladang Peris yang dapat membangun 34 unit rumah bagi warga yang kurang mampu, dengan biaya yang cukup murah. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut meletakkan batu pertama pembangunan rumah milik Agus Sunarso. Selama ini, Agus Sunarso menyewa rumah milik tetangganya. TMMD di Desa Ladang Peris ini. Alhamdulillah, saya bangga dengan prajurit TNI khususnya Kodim 0415 Batanghari, karena selama masa jabatan saya selaku Bupati Batanghari, dua periode ini, kerjasama antara Pemda Batanghari dengan Kodim 0415 Batanghari kami nilai sangat baik. Misalnya dalam hal karya bakti bedah rumah, boleh dicek setahu saya ini adalah satu-satunya di seluruh Indonesia. Yang bekerjasama dengan Kodim dulu ya, kalau bedah rumah dikerjakan oleh kontraktor, oleh pihak ketiga itu biasa. Tapi ini negara diuntungkan, pemerintah diuntungkan. Kenapa? Upah tukang tidak ada, karena yang kerja adalah tentara. Jadi kita hanya membeli bahan, semen, pasir, kerikil, bapan, dan sebagainya. Tapi upah itu adalah komponennya besarnya 20-30 persen dari nilai bangunan. Jadi keuntungannya itu sampai 20-30 persen keuntungannya. Tentara yang kerja. Tentara juga kami mohon juga minta didorong, itilanya orang rimba ini bagaimana, supaya dia lebih memahami dari pemerintahan dan juga dari Bapak Kodim-Kodim. Dua perusahaan itu harapkan. Jadi itilanya kalau ada yang anak kami yang bisa sekolah, bisa mengurusnya. Bisa membantu masyarakat. Nah, bisa membantu masyarakat. Syahir Shah juga menjelaskan pelaksanaan TMMD ke-105 di Desa Ladang Peris, Kejambatan Bajubang. Batang hari selain melibatkan TNI, Polri juga melibatkan tim dari Kejaksaan Negeri Borabulian. Sugianto, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.